hai oke oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sebenarnya ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara memisahkan objek dan bagaimana cara menggabungkan objek Oke ini matriksisipan saja jadinya ya untuk memisahkan objek sebenarnya kita bisa kita bisa simulasikan disini Coba kita bikin objek baru sorry ini saya dilihat dulu klik X delete oke nah saya bikin objek baru misal spare mesh shift a mesh kemudian yuki spare oke kita pengen memotong bagian atas lingkaran jadi nanti objek lingkaran ini terpisah menjadi dua bagian nah bagaimana caranya nah kita pertama seleksi dulu bagian atas tapi harus masuk ke edit edit mode nah untuk masuk masuk ke edit mode berarti pakai tab atau mungkin pakai yang disini ya ada pilihan edit mode kemudian ada pilihan objek mode sekarang Coba dipastikan dulu semuanya ke edit mode nah kemudian diseleksi yang bagian atas terlebih dahulu oke seperti ini kemudian kita tampak dari belakang dari belakang berarti numpet shift numpet satu eh ctrl numpet satu sorry oke kemudian diseleksi shift nampak belakang oke sekarang sudah terseleksi semua untuk memisahkan objek untuk memisahkan objek bisa kita menggunakan menggunakan shortcut P P kemudian seleksi kemudian pilih seleksi nah ketika kita geser ke kanan kiri ya sorry ini ini otomatis sudah terpisah menjadi dua objek yang berbeda nah kita boleh masuk ke objek mode sekarang objek mode atau pakai tab juga bisa nah nah sekarang silahkan dicoba sekarang objek yang tadinya satu spare ini terpisah menjadi dua bagian yaitu atas dan bawah coba untuk objek bagian atas kita klik kemudian kita gunakan shortcut P kemudian untuk menggeser objeknya pakai X sekali atau dua kali terpisah tergantung kalian pilih lokal atau global nah kita sekarang mempunyai dua objek yang terpisah ciri cirinya kalau terpisah apa kalau diklik disini disini nggak kalau kita geser geser objek ini objek ini nggak akan terpengaruh ini apa namanya cara memisahkan objek nah untuk menggabungkannya seperti apa sebenarnya pada matrimatris sepertinya sudah saya jinggung ya cara menggabungkan objek coba kita seleksi dua objek yang ingin kita gabungkan semisal kayak gini semisal kayak gini ya kemudian kita seleksi dua objek oke terseleksinya dua objek kemudian kontrol P eh kontrol J untuk join sorry bukan kontrol P kontrol J nah sekarang objek ini menjadi satu kesatuan buktinya apa kalau kita masuk ke objek mod kemudian kita geser GX nah ini satu 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 kita klik satu ini kita geser satu bagian ini semuanya ikut bergeser oke GZ misal oke ternyata masih berlaku juga oke kurang lebih seperti itu untuk bagaimana cara memisahkan dan menggabungkan objek jadi untuk memisahkan objek tadi menggunakan shortcut P tapi terlebih dahulu perlu diseleksi kemudian untuk menggabungkan objek kita pakai join untuk menggabungkan objek caranya adalah kontrol J oke terima kasih itu aja sisipan materi biar apa namanya biar kebayang aja soalnya kemarin ada beberapa kasus yang saya lihat itu eh ternyata ketika satu objek saya contohkan ya saya ulang dari awal kontrol set oke oh bikin objek baru aja sorry ini saya delete aja kalau gitu xdelete xdelete shift a uvspear kemudian misal kayak gini bagian atasnya saya seleksi kemudian kita seleksi shift drag oke seperti ini kemarin ada yang punya kasus seperti ini kalau misalkan satu objek itu itu di-assign dua warna enggak bisa kita masuk ke sini nah ini awalnya kayak gini ya masuk ke viewport setting kemudian saya seleksi bagian bawah kemudian kontrol satu eh sorry satu numpet satu kemudian shift oke kayak gini kemudian kita bikin material baru plus new misal yang satunya warnanya adalah biru eh merah kemudian kita assign nah beberapa di beberapa komputer ternyata ada kasus berbeda ketika di assign warnanya malah jadi transparan nah ini eh tujuan saya kasih tau cara misalkan objek tadi adalah ini kalau misalkan ada kebutuhan borosannya satu objek itu cuma dibuat satu material saja kayak gitu kemudian bisa juga kayak gini seleksi semuanya kemudian pay kemudian by material nah otomatis objek ini akan terpisah menjadi dua bagian berdasarkan materialnya gx g g z nah misal lagi misal dipisah udah dipisah menjadi dua material nih kemudian saya pilih ini ya ini mau saya kasih warna sendiri lagi ini contoh aja buat yang ini ya yang kemarin ternyata materialnya tuh masalah shift klik oke kemudian bikin material baru misal di bagian disini kita kasih warna putih kemudian assign nah ternyata kok jadi transparan gitu nah kalau misalkan jadi transparan gimana kalau jadi transparan tinggal diseleksi semuanya lagi ya tinggal seleksi semua kemudian p by material nah otomatis dia akan terpisah berdasarkan material yang dia gunakan kita g kemudian kita x nah secara otomatis dia akan terpisah seperti itu oke terima kasih atas perhatiannya semoga ini bisa dipakai di ke materi-materi selanjutnya nanti ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih